Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, di pembahasan kali ini saya akan membahas cara memeriksa Mesin jenset 2 tab Secara sederhana, tanpa alat, dan menggunakan alat Oke, ini ada 2 CDI yang satu masih berfungsi dan yang satu tidak berfungsi alias rusak Oke, akan saya cek CDI-nya tanpa menggunakan alat Dan akan saya tunjukkan perbedaannya secara aktual Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Contoh cek CDI yang berfungsi dan tidak berfungsi tanpa menggunakan alat multitester atau multimeter Lalu bagaimana jika cek dengan menggunakan alat multitester? Oke, saya akan cek kedua CDI yang masih berfungsi dan tidak berfungsi dan menggunakan multitester Cek perbedaan antara CDI yang masih berfungsi dan tidak berfungsi dan tidak berfungsi Yang pertama saya akan cek konektivitas pada saklar dan ini adalah CDI yang berfungsi Oke, akan saya cek saklar pada CDI yang berfungsi dan kabel negatif saya konekkan ke kabel CDI warna hitam dan kabel positif warna merah multitester saya konekkan ke kabel warna abu-abu saklar CDI dan hasilnya ada pergerakan Oke, kita cek ke CDI yang tidak berfungsi Oke, saya konekkan kabel hitam multitester ke kabel hitam saklar CDI dan saya konekkan kabel merah multitester ke kabel abu-abu saklar CDI dan hasilnya sama Ada pergerakan juga Oke, ketiga kabel ini adalah kabel yang menerima arus dari spool menuju CDI Kabel yang berwarna hitam, abu-abu dan merah Oke, langsung kita cek Kabel hitam multitester akan saya konekkan ke kabel hitam CDI Kemudian kabel positif multitester akan saya konekkan ke kabel abu-abu dan merah Oke, saya konekkan ke kabel abu-abu Oke, tersambung Oke, lanjut saya konekkan ke kabel merah Oke, tidak ada konektivitas atau hubungan Oke sobat, ini adalah pemeriksaan CDI yang masih berfungsi Lanjut kita bandingkan dengan CDI yang sudah tidak berfungsi alias rusak Oke sobat, pengecekan sama seperti sebelumnya Oke, kabel hitam Kabel hitam CDI dan abu-abu CDI masih ada Konektivitas Kemudian cek kabel merah CDI dan ternyata ada konektivitas Ini artinya core slant Nah inilah sobat, contoh perbedaan pada CDI yang masih berfungsi Ketika kabel hitam CDI dicek dengan kabel merah CDI tidak ada konektivitas Tapi ketika CDI yang sudah tidak berfungsi Kabel hitam dan merah dicek ternyata ada konektivitas Nah, begitulah sobat perbedaannya Antara CDI berfungsi dan tidak berfungsi yang saya periksa ini Jadi masalahnya ada pada kabel merah ini Beginilah cara saya memeriksa CDI mesin genset 2 tak dengan alat dan tanpa alat Untuk sobat yang tidak punya alat Sobat bisa menggunakan cara tanpa alat Yaitu manual dengan cara membeli CDI yang baru Nah, cara manual ini kita harus membeli CDI Sebagai perbedaan atau perbandingan Oke, untuk sobat Jika ingin mempunyai alat multitester atau multimeter ini Sobat bisa membelinya juga Multitester yang saya punya ini adalah versi yang mini Harganya Rp30.000an untuk di daerah saya Oke sobat, like video ini Semoga pembahasan ini bisa memberi informasi tambahan Untuk sobat tentang mesin genset Untuk sobat yang sudah subscribe Terima kasih sudah mendukung channel ini Dan sobat yang belum subscribe Silahkan di subscribe Karena insya Allah di channel ini akan berbagi informasi tentang teknologi Cara-cara dan pastinya di channel ini Saya akan mencoba membuat mesin free energy Masih tahap perencanaannya sobat Yang insya Allah akan saya buat Ya, alat ini adalah penghasil listrik gratis Oke, sekian terima kasih Saya Ilham Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!